Intro Biro Komunikasi Informasi dan Media atau Biro Kim DPW LDI Banten mengadakan studi banding ke Kim DPW LDI. Kunjungan itu disambut hangat Ketua Departemen Kim DPW LDI Ludi Cahyana beserta pengurus Kim lainnya di kantor DPW LDI Partal Senayan, Jakarta. Ketua DPW LDI Banten Edwin Sumirosa mengatakan di era digitalisasi pemberitaan kontribusi LDI terhadap bangsa dan negara sudah menjadi keharusan. Selain itu, perlunya regenerasi awak media LDI Banten kepada kaum milenial sehingga informasi dapat dikelola dengan cepat, inovatif, dan kreatif. Kegiatan di Banten ini, di LDI, sangat banyak. Jadi beberapa bidang dari delapan kluster itu sangat besar potensinya. Men-support pemerintah lokal di Banten gitu ya. Maka dengan anak-anak muda ini, dari berbagai sudut ini bisa diambil. Kalau kadang-kadang dari generasi-generasi tua itu hanya sifatnya hanya beberapa sudut saja, tapi dengan kreativitas yang lebih muda, mereka bisa lebih menggerakkan juga generasi-generasi mudanya supaya lebih aware. Baik dari sisi amal-makruf, kemudian kontribusi yang harus dikampanyekan supaya mereka juga ikut terlibat. Edwin menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi itu dengan mengadakan pelatihan jurnalistik dan terus berkoordinasi dengan KIM DPP LDI. Harapannya ke depan, pemberitaan mengenai LDI Banten kian baik dan dikelola sebagaimana kantor berita DPP LDI. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.